Dalam pertandingan melawan Filipina, pelatih STY menurunkan semua skuad terbaiknya bertanding di Petri Stadium. Indonesia berusaha untuk terus menekan pertahanan Filipina di menit awal pertandingan. Namun memasuki menit ke-6, Filipina juga sudah mulai berusaha untuk menyerang. Terbukti salah satu pemain Filipina berhasil melepaskan sepakan kerasnya ke gawang Indonesia. Namun untungnya masih bisa ditepis oleh Hernando Ari. Memasuki pertengahan babak pertama, permainan keduanya nampak mulai mengendor. Indonesia nampak selalu membangun serangan lewat sayap manan oleh Aslawi Mangku Alam. Di menit ke-14, Egy Maulana berhasil meresatkan bola ke gawang Filipina. Namun sayang, Egy sudah lebih dahulu terperangkat offside. Di menit ke-15, giliran Wita Suleman yang hampir membongong kawang Filipina. Petaka akhirnya terjadi di gawang Filipina yakni di menit ke-17 lewat kaki Muhammad Ridwan. Bermula dari Egy Maulana Fikri yang lolos dari perangkat offside. Dan memberikan umpah silang ke Muhammad Ridwan yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Dan berhasil meresatkan bola ke gawang Filipina. Dan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk kemenangan sementara Indonesia. Tertinggal 1-0 Filipina mulai melancarkan serangan demi serangan ke linih pertahanan Indonesia. Tercatat ada beberapa kali percobaan yang membahayakan gawang Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Asnawi Mangkuala memang terlihat membuat linih pertahanan dan serangan Indonesia lebih hidup. Terutama dari sayap kanan. Memasuki menit ke-27, pelatih Indonesia, Sinteyo, Nampaknya melancarkan protes ke Wasik karena bermula saat abimanya dilanggar oleh pemain belakang Filipina namun tidak diganjar kartu. Indonesia kembali menambah keunggulan di akhir-akhir menit babak pertama dibunyikan lewat sudulan kepala oleh Rizky Rido. Tempatnya di menit ke-44. Skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia atas Filipina berakhir sampai menit terakhir babak pertama dibunyikan.